Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Dwi Vera Semakin masifnya penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benua di kalangan pemuda menjadi dasar para pemuda di Bali menggelar Paruman Agung Seketrunetruni atau STT Bali tolak reklamasi Teluk Benua yang berlangsung di gedung Dirgayusa Desa Sumerta Denpasar Di akhir Paruman juga ditandatangani deklarasi Sumerta yang menjadi dasar pembentukan peguyuban Seketrunetruni Bali tolak reklamasi Teluk Benua Deklarasi Sumerta yang merupakan hasil keputusan Paruman Seketrunetruni Bali tolak reklamasi Teluk Benua sekaligus menjawab kebutuhan koordinasi dan komunikasi di antara Seketrunetruni yang selama ini menolak reklamasi Teluk Benua Selain membentuk forum komunikasi yang diketuai Anak Agung Ura Anom Sanjaya Deklarasi Sumerta juga menyepakati dilakukannya langkah-langkah proaktif untuk memperbesar dan memperluas gerakan Seketrunetruni dalam penolakan reklamasi Teluk Benua Koordinator Umum Paguyuban Seketrunetruni Bali tolak reklamasi Teluk Benua Anak Agung Ura Anom Sanjaya menjelaskan Keberadaan Paguyuban Seketrunetruni tetap berada pada satu garis koordinasi dengan Pasubayan Desa Adat dan Desa Pakraman maupun dengan For Bali Kami tetap satu garis koordinasi yang kita sepakati bersama itu satu garis koordinasi garis koordinasi kita tetap di Pasubayan itu sebagai garis koordinasi kita di bawahnya ini kita di perumahan ini kan terbentuk gara-gara yang tadi sudah dijelaskan bahwa masih banyak Seketrunetruni-Seketrunet yang ketika misalnya dia sudah bersikap tapi Desa Adatnya belum makanya kita wadahi Seketrunetruni 214 Seketrunetruni dari 9 kebupaten kota diundang mengikuti paruman agung tersebut yang didata berdasarkan pernyataan sikapnya yang secara tegas menolak rencana reklamasi Teluk Benua melalui pendirian Baliho maupun pembuatan surat pernyataan sikap atau berita acara hasil paruman rapat adat di Seketrunetruni masing-masing selain konsisten menolak rencana reklamasi Pak Guyuban Seketrunetruni ini juga meminta Presiden Jokowi segera mencabut perpres 51 tahun 2014 Alit Sidi dan Yudi Partano, Bali TV Sekian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih untuk perhatian Anda Salam Indonesia Terima kasih kerana menonton!